Apakah Anda sedang mencari ide usaha apa yang mungkin cocok untuk Anda jalankan sekarang? Dan di video ini sebetulnya saya akan membahas tentang 9 ide usaha sampingan yang sangat saya rekomendasikan buat Anda mulai sekarang juga walaupun Anda mungkin sedang bekerja sebagai karyawan ataupun Anda yang statusnya masih sebagai mahasiswa dan Anda bisa mau mulai belajar untuk menghasilkan orang sendiri dan itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Bagi Anda yang mungkin karyawan atau mungkin Anda yang mahasiswa, mungkin Anda bertanya-tanya tentang bagaimana cara menambah penghasilan dan menurut saya 9 ide sampingan ini yang saya pribadi boleh rekomendasikan dan itu cukup mudah untuk dilakukan. Nah langsung saja kita bahas, yang pertama adalah Anda menjadi social media manager gitu ya, seperti Anda tahu social media atau media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok itu Youtube gitu ya banyak sekali dilakukan oleh atau digunakan gitu ya oleh orang Indonesia untuk mempromosikan bisnis mereka, produk mereka, jasa mereka dan kebanyakan dari pebisnis atau bisnis gitu ya kebanyakan tidak punya waktu untuk mengurusin, mengupdate, membuat konten dan lain-lain sehingga mereka butuh yang namanya social media manager dan saya yakin Anda mungkin sudah juga terbiasa gitu ya untuk melakukan posting, buat postingan di media sosial dan itu bisa menjadi pesan rana tambahan uang sampingan Anda gitu ya jadi Anda bisa, ya Anda tinggal posting saja di akun Instagram Anda tentang apakah orang mau gitu ya apakah butuh bantuan untuk mengolah akun media sosialnya atau mungkin Anda lihat beberapa brand yang mungkin tidak terlalu aktif dan Anda bisa DM mereka, Anda bisa message mereka untuk menawarkan jasa Anda jadi itu hal yang juga menurut saya perlu Anda lakukan dan ya saya pikir itu mudah sekali untuk Anda lakukan gitu ya karena kalau Anda punya juga cuma posting sehari 2-3 kali Anda kan bisa mengotomatisasinya dengan tools-tools gitu ya yang mungkin mereka nggak tahu dan Anda tahu Anda bisa menonton di video saya yang lain tentang gimana cara mengotomatisasi postingan jadi itu sangat simpel sekali gitu ya yang kedua gitu ya kalau memang Anda punya skill Anda bisa menjual jasa Anda sebagai seorang fotografer atau videografer gitu ya seperti Anda tahu sekarang di era sekarang yang namanya video foto itu sangat-sangat penting sekali dan orang sangat suka dengan foto, orang suka dengan video, orang yang ingin mau sekali gitu ya mengabadikan momen-momen penting mereka seperti ibu sudah, mungkin tunangan, atau mungkin ya mungkin acara ngumpul-ngumpul aja itu pun butuh jasa-jasa seperti Anda kalau memang Anda punya bakat seperti foto, video, maka itu sangat bernilai sekali mungkin ya Anda bisa buka jasa atau mempromosikan diri Anda melalui media sosial aja yang secara organik Anda bisa posting, rajin, juga konsisten sampai ada nanti ada orang yang mungkin menghubungi Anda dan itu juga bisa Anda kerjakan di sela-sela waktu Anda mungkin malam, hari, atau mungkin jadwal Anda libur, seperti itu jadi fotografer dan videografer itu juga mulai banyak pemiliknya sekarang sehingga itu bisa jadi ide besar sampaian yang bisa Anda kerjakan selain dari menurut saya videografer dan fotografer itu punya profit margin yang cukup baik artinya Anda bisa dapat uang yang lumayan banyak dari sana oke dan yang ketiga adalah graphic designer jadi kalau Anda juga punya pemampuan desain atau mungkin Anda mungkin punya lulusan desain gitu ya Anda mungkin bisa menjual jasa Anda sebagai graphic designer dan seperti yang juga seperti ada relasi dengan nomor pertama sebagai social media perkembangan social media, perkembangan website dan banyak hal yang lain yang tentang teknologi gitu ya graphic designer itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sekarang sehingga banyak sekali orang membutuhkan jasa-jasa desain grafis dan terus saja Anda bisa menjual atau memanfaatkan itu sebagai usaha samping Anda semakin banyak volume yang Anda lakukan hal yang penting buat saya dari graphic designer adalah Anda perlu membangun yang namanya portfolio kalau Anda punya portfolio atau Anda iseng-iseng gitu ya saya yakin itu juga adalah bagian mungkin dari hobi Anda jadi mungkin selagi Anda kerja atau Anda kuliah Anda bisa membuat portfolio dikumpulkan dalam sebuah media sosial kemudian nanti orang bisa melihat portfolio Anda dan mereka mungkin menghubungi Anda seperti itu jadi itu juga salah satu ide sampingan yang mungkin bisa Anda lakukan ide usaha sampingan yang keempat adalah tutorial seperti yang Anda tahu perkembangan zaman sekarang itu juga menuntut bahwa dunia edukasi ya baik itu untuk anak SMA, anak SMP, untuk ujian nasional, ujian lain-lainnya itu membutuhkan effort yang lebih dimana orang mulai banyak suka tentang atau menggunakan jasa privat gitu ya privat untuk belajar privat jadi kalau memang Anda hobi seperti itu ya Anda hobi Anda bisa mengajar tutoring dan cara produksi juga buat saya cukup mudah gitu ya karena Anda bisa memanfaatkan media sosial Anda gitu ya Anda gunakan hashtag-hashtag, mungkin Anda bisa posting di Instagram Anda Anda bisa posting-posting dengan hashtag-hashtag yang relevan dengan apa, kemampuan Anda atau skill Anda gitu ya dimana Anda punya kemampuan untuk mengajar di bidang tertentu Anda bisa mulai promosikan di sana dan menurut saya itu cukup simple dan saya juga punya beberapa teman yang cukup berhasil untuk membangun untuk privat tutoring mereka sendiri jadi menurut saya itu adalah ide usaha sampingan yang menurut saya sangat-sangat membantu sekali selain juga jangan Anda berpikir saja tentang tutoring tetap pelajaran sekolah gitu ya Anda mungkin bisa membuat tutoring seperti grafik desainer seperti tadi ya membuat tutoring tentang musik bernyanyi atau mungkin vokal atau mungkin ya banyak hal yang bisa sebetulnya Anda lakukan yang tentu saja saya pribadi menyarankan bahwa ya lakukanlah sesuai dengan kemampuan Anda dan hobi Anda seperti itu oke selanjutnya adalah ide usaha sampingan yang kelima yaitu menjadi trainer gitu ya trainer sekarang sangat sangat-sangat berkembang sekali seperti Anda tahu fitness trainer kemudian yoga itu menjadi sebuah hal yang menurut saya juga cukup banyak sekali peminatnya sehingga menjadi trainer baik itu fitness yoga ataupun olahraga lainnya mungkin golf mungkin yang ya saya nggak tahu sih mungkin ya tergantung dari hobi Anda itu jadi banyak sekali juga peluang bisnis gitu ya bahwa Anda bisa mengajar orang apalagi kalau misalnya olahraga atau sport yang sifatnya itu seperti fitness yoga itu fee nya lumayan menurut saya ya itu lumayan tinggi atau mungkin Muay Thai boxing itu juga bisa menjadi salah satu hal yang juga ya menarik sebagai ya selain dari itu mungkin hobi Anda atau itu ya Anda juga toh sambil olahraga seperti itu Anda bisa mengajarkan atau memberikan tips lain selagi Anda juga dibayar jadi menurut saya itu ide usaha sampingan yang juga sangat-sangat potensial karena saya melihat juga di kota-kota besar gitu ya trainer sangat-sangat besar sekali peminatnya sehingga boleh saya bilang Anda kalau memang punya hobi disana pastikan Anda bangun portfolio Anda ya bangun aktivitas Anda di foto gitu ya walaupun Anda kerja mungkin malam Anda fitness Anda bisa sekaligus juga men-train orang selama sebulan mungkin dua bulan ya and so on jadi banyak hal sebetulnya yang bisa Anda lakukan tapi kalau misalnya jadi trainer menurut saya yang lebih diproduktaskan adalah bukan masalah bulanannya tapi seperti apa yang orang harapkan misalnya orang mau membentuk badan lebih baik mau buat six pack atau mungkin menurunkan berat badan menambah berat badan masa tubuh dan lainnya intinya yang Anda jual adalah hasil atau outcome yang orang dapatkan karena event yoga sekalipun juga sama oke jadi Anda harus paham dengan gimana cara Anda menjual itu di ya saya punya banyak video-video lain Anda bisa belajar juga yang lain ya oke itu yang ke-5 dan yang ke-6 ide usaha sampingan yang ke-6 adalah menjadi seorang voice over seperti Anda tahu juga berkembangnya videographer ya graphic designer video itu juga menjadi sebuah hal yang sangat berkembang sekali sekarang dan orang cukup banyak membutuhkan jasa voice over jadi kalau memang Anda punya suara atau tone yang baik di menurut saya saya sih nggak tahu ya suara itu relatif sebetulnya tapi kalau memang Anda merasa bahwa suara Anda atau kemampuan Anda membaca sesuatu yang kering itu baik gitu ya Anda bisa menjual jasa voice over Anda dan menurut saya itu angkanya juga angka yang lumayan tinggi gitu ya apalagi kalau misalnya Anda fasil dengan bahasa Inggris Anda juga bisa menjual gig Anda di Viver mungkin di freelance jadi banyak sekali kebutuhan akan jasa voice over menurut saya sehingga Anda bisa memanfaatkan voice over sebagai usaha usaha sampingan Anda selain itu bisa dikerjakan dimana saja intinya Anda bisa kerjakan di luar waktu kerja Anda seorang lagi itu tentang voice over nah selanjutnya adalah ide sampingan berikutnya adalah menjadi seorang influencer atau blogger atau vlogger jadi tiga macam ini menurut saya adalah ya inti utamanya adalah menjadi seorang content creator content creator itu sangat berkembang sekali sekarang karena banyak sekali brand-brand yang membutuhkan influencer marketer seperti itu ya yang punya yang menjadi pusat pengaruh jadi kalau memang ada punya kemampuan apapun gitu ya apalagi mungkin sesuai dengan pekerjaan bidang pekerjaan sekarang katakanlah misalnya Anda orang yang mungkin bekerja sebagai saya nggak tahu ya mungkin orang bekerja sebagai orang PLN mungkin ya Anda paham dengan dunia kelistrikan kenapa tidak Anda mulai membangun sebuah blog atau tulisan atau mungkin Anda bisa ngevlog seperti ini untuk mengajarkan orang tentang kelistrikan masalah apa sih yang mungkin sering ditemukan orang dan itu yang bisa Anda buat sebagai content dan pastinya akan bermanfaat buat orang lain Anda bisa membangun brand Anda sendiri atau diri Anda sendiri Anda bisa menjadi pusat pengaruh gitu ya orang bisa belajar dan Anda bisa menghasilkan uang menghasilkan uang dari mana? dari adsense bisa, dari product placement bisa, dari endorsing bisa jadi banyak hal sebetulnya atau mungkin jadi speaker jadi banyak hal sebetulnya bisa Anda lakukan intinya adalah Anda kalau memang hobi atau punya kemampuan dan nggak punya waktu salah sayang mulai jadi content creator itu juga salah satu hal yang penting karena itu membangun personal branding Anda ide usaha sampingan berikutnya adalah bagi Anda yang mungkin hobi traveling kalau Anda hobi traveling atau mungkin karena total pekerjaan Anda Anda harus pergi kemana-mana dan Anda tahu misalnya kalau Anda pergi ke suatu tempat itu membutuhkan misalnya ada spare waktu kosong Anda kenapa tidak Anda mulai mengambil jasa titik gitu ya beberapa teman saya bahkan sangat aktif sekali untuk jalan-jalan atau keliling gitu ya hanya mengantar orang cuma mengantar orang doang ngantarin orang pulang pergi seperti itu tapi dia mulai memanfaatkan waktunya selagi dia ngantar orang untuk belanja barang yang dititipin sama orang seperti itu jadi jasa titik itu juga sangat-sangat lumayan gitu ya lumayan berkembang Anda juga dan seperti Anda tahu ya di media sosial seperti Instagram Facebook itu sangat berkembang sekali jasa titik dan orang banyak sekali mau melakukan jasa itu untuk rate harga saya yakin Anda bisa coba cari-cari sendiri ya tentang jasa titik ada yang mungkin Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000 saya nggak tahu tapi intinya adalah kalau memang Anda punya aktivitas atau jam terbang bukan jam terbang ya maksudnya artinya Anda sering kesana-sini gitu ya saya yakin Anda bisa memanfaatkan usaha sampingan jasa titik sebagai tambahan penghasilan Anda karena itu menurut saya sekali lagi juga angkanya lumayan sih buat teman saya yang konsisten melakukan itu makanya lumayan pasti bisa sampai belasan sampai puluhan juta per bulan padahal dia lakukan sampingan jadi ya balik ke Anda sendiri kalau memang Anda hobi saya yakin itu jadi tambahan yang lumayan banget buat Anda oke itu tentang jasa titik yang terakhir adalah ide usaha sampingan menjadi seorang driver baik itu driver orang maupun driver angkutan barang seperti itu ya jadi driver mungkin seperti ya banyak ya intinya driver itu Anda banyak baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 jadi buat Anda yang punya waktu nganggur seperti mungkin Anda mungkin mahasiswa gitu ya Anda mahasiswa Anda punya jam kosong gitu ya ya terlalu nggak Anda mulai Anda dan Anda punya kendaraan kenapa nggak Anda menjadi driver aja bisa menambah penghasilan Anda maksudnya Anda keliling dibayar Anda belajar tentang lokasi gitu Anda belajar tentang banyak hal intinya Anda bisa menghasilkan uang selagi Anda punya waktu kosong gitu daripada Anda yang nganggur gitu ya nggak ada ya intinya nggak ngapa-ngapain daripada Anda melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu ya mending Anda jadi driver gitu ya siapa tahu Anda bisa berkenalan dengan orang-orang yang mungkin punya apa namanya ya punya kemampuan punya channel mungkin punya peluang buat Anda dan saya banyak sekali melihat bahwa driver itu punya banyak sekali hal yang ya menurut saya menarik apalagi Anda bisa belajar berinteraksi dengan orang bersosialisasi yang ya itu Anda nggak ya jarang Anda bisa dapatkan kesempatan seperti itu jadi kenapa nggak Anda coba selagi Anda nancarin orang atau nancarin barang Anda juga belajar banyak hal so kurang lebih itu tentang menjadi driver intinya adalah dari kesemua ide usaha sampingan ini adalah sesuatu yang sifatnya menurut saya pribadi adalah sesuatu yang harusnya Anda suka Anda hobi Anda lakukan gitu ya karena Anda kalau mencari sebuah usaha sampingan yang tidak Anda sukai gitu ya biasanya Anda cuma bertahan sekitar 2-3 kali doang dan seperti Anda tahu ide usaha sampingan sekalipun adalah sebuah usaha yang notabene yang membutuhkan waktu membutuhkan proses sehingga Anda harus beradaptasi dulu dengan hal itu jadi pastikan Anda pilih usaha sampingan yang mungkin cocok sekali buat Anda Anda merasa nyaman melakukan hal itu Anda hobi gitu ya sehingga Anda nggak merasa terbebanin karena kalau Anda sudah bekerja atau Anda terlihat lagi studi Anda juga menambah usaha yang mungkin menurut Anda usaha sampingan yang memberatkan Anda itu nanti akan membuat diri Anda malah stress gitu ya jadi pastikan Anda pertimbangkan baik-baik sendiri ya apa yang harus Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan yang intinya buat saya adalah Anda harus lakukan gitu ya kalau Anda tidak melakukan ya percuma dan Anda harus konsisten itu yang paling penting juga dan setiap bisnis saya pribadi selalu menyarankan gitu ya kepada orang-orang sebisa mungkin lakukan itu selama ya ya minimal setahun gitu ya minimal setahun kalau saya sih biasanya idealnya 2-3 tahun jadi Anda harus konsisten melakukan usaha samping itu agar dia bisa membuahkan hasil yang lebih baik so kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini kalau memang Anda suka dengan video ini pastikan Anda like video ini dan sampai jumpa di video saya yang lain